Tuduhan selingkuh dengan pria lain membuat seorang suami siri bersama tiga rekannya di kawasan pacet Kabupaten Bandung tega membunuh seorang ibu muda. Para tersangka kemudian mengubur korban yang tengah hamil pada Januari lalu hingga membuat keluarga korban semakin geram. Kesediaan bercampur amarah yang teramat sangat diluapkan keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Bagaimana tidak mereka yang sejak Januari lalu mencari keberadaan salah satu anggota keluarganya ternyata kini dipastikan sudah tak bernyawa. Jasadnya harus menjalani proses ekshumasi atau penggalian makam untuk diotopsi demi kepentingan penyidikan. Sungguh memilukan ibu satu anak itu rupanya juga sedang hamil enam bulan. Sungguh tak habis pikir ia tewas justru di tangan suami sirinya. Itu informasinya betul. Itu kan tadi juga mungkin oleh tim dokter bisa dicek apakah itu betul-betul mengalung atau tidak. Berarti kalau dia lagi mengalung berarti dua nyawa yang diarengut. Itu aja. Sudah berapa bulan itu? Ya untuk informasi ya sekitar enam bulan, tujuh bulan. Ya tersangka utama bernama Asep Saipudin dibantu tiga artannya, Tega, menghabisi nyawa korban pada 13 Januari silam. Mereka lalu menguburkan jasad korban di makam keluarga. Ketika kerabat korban menanyakan keberadaan Irma Novita Sari, tersangka selalu menjawab bahwa istri sirinya yang berprofesi sebagai pemandu lagu itu sedang banyak pekerjaan. Namun pada 28 Juli lalu, ada salah satu warga yang memberitahu bahwa korban selama ini sudah tiada. Saat itu pula keluarga korban melapor ke polisi. Motif di balik ini semua berlatar cemburu. Ternyata yang menyebabkan motif daripada perbuatan pembunuhan ini adalah bahwa tersangka mendengar rumor dari lingkungannya bahwa istri korban, istri tersangka yaitu korban, yaitu seliku. Walaupun belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban seliku, namun tersangka melakukan perbuatannya dan dibantu oleh tiga temannya. Pusaha proses ekshumasi selama tujuh jam. Jasad wanita 24 tahun tersebut kembali dimakamkan di kampung babakan. Sementara keempat tersangka terancam penjara seumur hidup atau mati. Karena terungkap, jika pengguna itu ternyata sempat dilakukan pula pada bulan Desember 2023, namun gagal. Mohd Abbas mengaporkan dari Kebuatan Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.